Seorang penyadap karet di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, ditemukan tewas di dalam perut ular. Sebelumnya, korban sempat dicari keluarga karena tidak kunjung pulang. Beginilah detik-detik warga yang menemukan ular sepanjang 7 meter di kebun karet di desa Terjung Gajah, Betara, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, pada Senin 24 Oktober 2022. Perut ular tersebut terlihat besar dan dicurigai warga telah memangsa Zahra, penyadap karet parubaya yang dilaporkan hilang sejak Minggu 23 Oktober 2022. Setelah dibunuh, warga kemudian membelah perut ular dan menemukan jasad korban. Menurut kepala desa, saat kejadian, korban tengah menyadap karet di kebunnya. Namun korban tidak kunjung pulang, sehingga warga pun melakukan pencarian. Pada hari di saat beruntung pencarian kembali, pada sekitar umpun jam 9, 00.00, warga masyarakat yang ikut pencarian tersebut menemukan seekor ular sawah, yang mana di situ kami saksikan bahwa ibu tersebut ada di dalam perut ular sawah tersebut. Jadi, berkat daripada bantuan, daripada masyarakat semua, ular sawah tersebut kami evakuasi bahwa keluar di belah perutnya, ternyata memang benar bahwa ibu jahra pintu itu ada di dalam perut ular tersebut. Atas kejadian tersebut, Kapolres Tanjung Cabung Barat, AKBP Muharman Arta mengimbau kepada petani karet yang ada di desa Terjun Gajah untuk tetap waspada dan tidak pergi sendirian ketika sedang menyadap karet. Kita kejadian ini memang ya murni musibah sih ya, murni musibah kami tetap menimbau warga masyarakat, khususnya yang bekerja juga kalau bisa jangan sendirian, jadi ada kawannya. Setelah dievakuasi dari perut ular, jasad korban langsung dimakamkan keluarga. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!